Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita sebagai orang percaya hidup di dalam saling mengasihi. Karena kehidupan yang saling mengasihi itu, itu yang menguatkan kita untuk kita boleh menghadapi kehidupan ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sudara salah satu hal yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan orang-orang percaya itu merupakan karya roh kudus, di mana persekutuan orang-orang percaya itu adalah tubuh Kristus atau disebut juga gereja. Persekutuan menggambarkan adanya keterkaitan. Sesama orang percaya di dalam roh dan kenyataannya adalah adanya semangat saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga di dalam persekutuan orang percaya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki peran dan sumbangsi di dalam persekutuan itu. Atau dengan kata lain, tidak ada seorang pun orang percaya di dalam persekutuan itu yang selalu menjadi konsumen atau sebagai penerima saja. Sebab Tuhan Yesus menghendaki, setiap orang percaya menjadi berkat dan melayani. Sudahkah saudara menghidupi semangat persekutuan yang Tuhan maksudkan itu? Mari kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pada bagian ini hendak mendorong jemaat Korintus segera menggenapkan pemberian mereka kepada jemaat di Yerusalem. Di dalam hal bantuan bagi orang-orang kudus yang ada di kota Yerusalem. Tentu Rasul Paulus memberi dorongan ini bukan dengan paksaan atau untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh jemaat Korintus. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sudara yang pertama, pemberian itu haruslah sepadan dengan kerelaan dan apa yang ada pada kita. Sudara firman Tuhan berkata begini, inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sudara Rasul Paulus di dalam memberikan dorongan kepada jemaat di Korintus, maka ada dua hal yang ia tekankan di dalam pemberian kereja Korintus kepada jemaat di Yerusalem. Yang pertama adalah pemberian itu adalah sepadan dengan apa yang mereka miliki, bukan apa yang mereka tidak miliki. Maksudnya adalah jemaat di Korintus harus sangat menginsyafi bahwa mereka adalah gereja yang diberkati Tuhan. Dan sudara ketika orang Kristen menghitung berkat Tuhan, maka dia tahu. Dia pun memiliki, dan milik itu adalah pemberian Tuhan. Sudara di situ, sudara-sudara, ketika orang Korintus menyadari apa yang mereka miliki, maka mereka menyadari akan kasih karunia Tuhan, dan itu mendorong mereka untuk boleh memberi. Yang kedua, sudara-sudara, pemberian itu bukan saja apa yang ada padamu, tetapi juga dengan kerelaan hati. Sudara, kerelaan hati merupakan hal yang sangat penting di dalam kita memberi. Karena Allah bukan saja melihat apa yang nampak di luar kita, namun Allah melihat apa yang tidak terlihat di dalam hati kita. Kerelaan hati itu artinya, kita memberi bukan karena terpaksa, tetapi kita memberi karena satu kesadaran, bahwa kita menjadi orang yang Tuhan titipkan. Dan titipan itu adalah supaya kita membawa berkat bagi orang lain. Apa yang kita punya, memang ada di tangan kita, namun apa yang kita punya sesungguhnya itu milik Allah, dan Tuhan ingin pakai, memberkati orang lain. Sudara, itulah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka menjadi rela di dalam memberi. Sudara, mari kita belajar untuk rela memberi sesuai dengan apa yang kita miliki, sehingga kita menampakkan akan Allah yang mahamurah itu. Yang kedua, Sudara, persekutuan orang percaya adalah persekutuan dengan semangat saling melengkapi. Sudara, Firman Tuhan berkata begini, Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus merupakan sesuatu yang baru di dalam pemikiran kita, bukan? Bukankah, Sudara, ketika kita dikatakan membantu, maka supaya meringankan beban orang lain? Itu yang biasa kita pikirkan. Namun, Sudara, ternyata dalam persekutuan orang-orang percaya, ada sesuatu yang mencelikan mata rohani kita. Yaitu Firman Tuhan mengatakan supaya ada keseimbangan. Apa maksudnya? Sudara, dari jemaat di Yerusalem, ada berkat rohani kepada jemaat di Korintus. Karena kita berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan orang-orang Korintus adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi, gereja di Korintus mendapat berkat rohani daripada jemaat di kota Yerusalem. Maka, sepatutnya lah juga jemaat di kota Korintus yang memiliki harta benda yang baik. Mereka menjadi berkat jasmani bagi jemaat di kota Yerusalem. Disitulah Rasulullah berkata, supaya ada keseimbangan. Bukan sekedar meringankan beban orang lain. Artinya, Sudara, sebagai orang percaya, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Bukan sekedar meringankan. Namun, supaya memang panggilan Tuhan bagi kita, bagian yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita bisa laksanakan dengan baik. kita sebagai penata layan daripada berkat Tuhan bagi kita. Sehingga dengan demikian, Sudara, persekutuan orang percaya melalui persekutuan yang kaya di dalam anugerah Tuhan. Karena tidak seorang pun di antara kita yang tidak mengambil bagian untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga memberkati persekutuan itu. Sudara, apa yang kita miliki dan apa yang orang lain miliki sebagai orang percaya, Sudara, semuanya itu Tuhan pakai untuk membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, Sudara, jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana kita hanya berdiam diri, tapi kita terlibat mengambil bagian dalam persekutuan itu. Sehingga Sudara, kita bisa melihat adanya keseimbangan. Supaya orang yang mempunyai tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, matakah rohani kami celik sehingga kami mengerti apa artinya persekutuan di antara orang percaya. sehingga kami selalu mengambil peran sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa.